Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjangan berada Salam Ngarit, salam ngosek Esek, 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 esek dari Blitar Utara Kedulurku pada kesempatan Di video kali ini Om Jon akan memperlihatkan 5 sosok wanita inspiratif Di dunia peternakan sapi Dimana Wanita-wanita ini sangat tangguh Tidak malu Dan tidak ragu untuk bergelut Dengan dunia perteletongan Siapa saja Yang kita hebat pada Kesempatan di video kali ini Simak selengkapnya Yang pertama Inces Duro Dimana wanita cantik ini Merupakan salah satu Anak dari pedagang sapi Yang ada di Malang Dan saat ini pun Ia juga merintis Untuk mengikuti jejak ayahnya Beternak sapi Buat dulur-dulur yang kipu dengan Inces Duro Bisa langsung menuju Channel Youtube Inces Duro Dulurku Yang kedua Mbak Indah Dimana Mbak Indah ini merupakan Peternak sapi wanita Yang tinggal di daerah Tulong Agung Dulurku Selain beternak Mbak Indah ini juga Meracek konsentrat Untuk diperjual belikan Dulurku Sosok Mbak Indah Yang sederhana ini Tidak ragu Untuk beternak sapi Bahkan ia sangat cekatan Dalam merawat sapi-sapi Yang ada di kandangnya Dulurku Bagaimana Dulurku? Mantap bukan? Ibu Lika Ibu Lika merupakan Peternak sapi wanita Yang berasal dari Kediri Dimana Fetening Ataupun penggemukan Dipilih Ibu Lika Sebagai usaha Dalam Dunia beternak sapinya Dulurku Sosok ibu Dari tiga orang anak ini Sangat cekatan Dan juga Penyayang Kepada sapi-sapinya Dulurku Sapi aja Disayang Apalagi kamu Hehehe Kilar gimana? Dengan sosok Ibu Lika ini Yang memiliki Banyak fan Khususnya dari Sedulur Om Jon Ngaritan Yang selalu Menunggu-nunggu Om Jon Ngaritan Untuk Berkunjung lagi Ke kandang Ibu Lika ini Dulurku Gimana Dulurku? Inspiratif bukan? Viola Gadis cantik Yang masih duduk Di bangku Kelas 2 SMA ini Ia memulai Untuk berbisnis Berjualan Sapi Dulurku Viola Merupakan Anak dari Seorang TKW Hong Kong Bernama Mbak Vivi Atau kandang ini Biasa disebut Dengan Kandang sapi Babonan Duo Genit Dimana Menyediakan Sapi-sapi Indukan Untuk Diperjualbelikan Dulurku Viola Yang tak malu Untuk berjualan Sapi ini Termotivasi Juga Dari Sang kakek Yang dulunya Juga Seorang Peternak Sapi Dulurku Gimana Lur? Mau Kepo Dengan Sosok Viola? Ikuti Facebook Dari Viola Viorela Untuk Mendapat Informasi Yang lebih Jauh Mengenai Sapi-sapi Dagangan Yang ada Di kandangnya Dulurku Yang kelima Inilah Sosok Dari Mbak Benua Antartika Belionya Merupakan Wanita Hebat Yang memilih Usaha Dalam Bidang Dunia Sapi Khususnya Disini Merupakan Sapi Susu Atau Sapi Perah Dulurku Belionya Merupakan Seorang Lulusan Dari Salah Satu Universitas Terkemuka Di Daerah Malang Dulurku Namun Ia Tidak Ragu Untuk Beternak Sapi Dan Juga Memiliki Usaha Berupa Jual Beli Rumput Dengan Sistem Timbangan Dulurku Gimana Lur Cukup Menginspirasi Bukan Buat Sedulur Om John Yang Kepo Dengan Usaha Dari Mbak Benua Antartika Ini Bisa Langsung Mengunjungi Channel Youtube Dari Magenta Inspirasi Dimana Disitu Menyediakan Liputan Liputan Mengenai Sosok Sosok Yang Inspiratif Dulurku Dan Jangan Lupa Support Juga Dari Magenta Inspirasi Oke Dulur Mungkin Cukup Sekian Kesempatan Di Video Kali Ini Salam Sukses Peternak Sapi Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh